Hai ada kapal kecil lagi yang masuk ke pelabuhan ini Labuan Tegal Sari ini posisi sudah masuk di kawasan pelabuhan dia berjalan lewat jalur pinggir kisi barat ya ini pebatuannya batas pinggir baratnya kapal lewat jalur pinggir dari kapal kecil kalau kapal tinggal mau kita lihat namanya kapal apa kayaknya enggak terlalu kecil agak gede nih hai 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 sudah mulai terdengar suara mesinnya hai 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 wah tulisannya sudah tidak terbaca ya kapal kecil eh kapal cantrang kecil KM apa namanya mesinnya kecil banget ya karena dia akan berda jalan ngegas sedikit itu tekongnya ini midip kapal-kapal yang ada di pelabuhan asum doyong kalau asum doyong kan ada seperti ini oh itu sudah lempar tali itu oh langsung ada yang nyambut kasihan ini perlu gas sedikit lagi ini tipe khas kapal-kapal yang di asum doyong pomalang itu seperti ini kalau tegel ya seperti ini tegel ini nah gede-gede ini jelas tipenya tipe kapal sangat kurang kecil kuat juga nariknya kuat sudah dia akan langsung bongkar langit di sebelah selatan lakukan bongkar langsung langit di sebelah selatan sudah mulai kelihatan gelap ini nunggu sang curagan yang akan memberi akan membeli nanti kalau curagan sudah datang atau pembelinya datang maka ikan akan segera dibongkar ya masih koordinasi biasanya biasanya sih curaganya yang kesini atau sudah standby di depan ini kok ada ya padahal dari tadi ada loh yang standby disitu yang siap membeli ikan-ikan benar tulisannya putra pemalang ya itu di belakang jelas ada tulisannya putra pemalang berarti memang benar ini kapal-kapal kapal pemalang ini saya walah-walah iya iya memang tiap daerah punya sini khas tertentu ya kapal berbes dengan kapal tegal hampir mirip ya sama-sama menggunakan cantrang dan pursin dan sama-sama gedenya kalau pemalang itu masih dihasil seperti ini ini masih nunggu nunggu untuk bongkar belum ada tanda-tanda curagan atau majikannya ataupun pembeli yang akan membeli hasil ikannya hasil tangkapannya biasanya ikan-iketuk disimpan dalam box yang warna kuning itu ikannya itu yang ada esnya ini posisi kapal mesinnya sudah dimatikan karena sudah off benar-benar off kapal seperti ini biasanya berangkat cuma sehari paling misalkan kalau pagi berangkat sore pulang ataupun lagi berangkat pulang pagi lagi hanya sehari semalam kapal karena itu perbakalannya tidak terlalu banyak semodalnya tidak terlalu banyak tidak seperti yang kapal-kapal gede ini kelas bulanan kalau ini hitungannya hari sehari semalam jalan sehari malam pulang sudah mulai ada koordinasi masih ngobrol-ngobrol belum ada tanda-tanda akan dipongkar masih ngobrol-ngobrol mungkin tentang harga dan lain sebagainya saya kurang tahu biasanya nuka pal ini paling paling banyak itu ya 77 orang ini kayaknya cuma 3 3 itu pun plus plus tekong selamat menikmati